Halo teman-teman, nah kali ini kita mau ngebahas saham-saham yang sudah kita akumulasi nih 2 tahunan kali ya kita akumulasi ya Tadi bilang pom-pom Nah sekali lagi ini kita bukan ajakan untuk membeli ya Tapi disini kita berbagi pengalaman bagaimana Jual aja, ajakan jual Bagaimana kita menganalisanya saham-saham IP Yang ngajak beli udah pasti enggak Tapi kalau ngajak jual itu dilarang enggak Kita ngajak jual karena kita mau beli gitu Tapi kita enggak mau terbafir juga Ngapain buang-buang Ngapain Ada kesempatan kita beli, yang enggak ya sudah Betul Kalau harganya naik kita diem kok Nah pas turun Kesempatan lagi itu beli Ya enggak berarti waktu naik kita jual juga Kalau saham-saham seperti ini sih Ada yang udah tahu enggak? Sahamnya apa? Oh di grup kalian sih ada beberapa ya? Ya ini saya kan Saya enggak 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 harus sama Saham yang saya beli sama dia Enggak Enggak Yang ditanya saya apa dia nih? Ya akulah Kan aku yang ask me question Apa dia? Kenapa yang gue ikut? Mentang-mentang suami istri Satu bersatu Apa-apa satu gitu Enggak Kenapa gue ikut sini? Ya ikut lah Masa gue ngomong sendiri Jadi kita bahas Dua saham ini Kita memang sudah kumpulkan Sekitar dua tahunan ya Ada dua saham itu yang memang kita simpan untuk Investasi gitu Jangka panjang Iya faktor utamanya itu dari pengendalinya sih Kenapa ini banget sama Ah lo dulu kan enggak tahu Iya tapi aku salah satunya itu Aku pengguna produknya juga Iya tapi Pak Marjukinya misalnya Ah keceplosan Kan enggak sebut kodenya Enggak sih ada beberapa ya Tuh orang udah Beliau tuh udah Sejak tahun 68 Jadi sales ya saat itu Di perusahaan tersebut Perusahaan Jepang Sampai akhirnya Dia sehari ini Presiden komisaris Dari perusahaan Tersebut Ya Brand Jepangnya masih ada Tapi beliau Yang punya Hak untuk menjual itu Eksklusif gitu ya Di Indonesia 100% Bukan orang Jepangnya lagi Udah beliau nih Ya gimana dia udah Udah bisa dibilang Dialah perusahaan tersebut Sejak 68 tahun Tahun 68 Eh iya iya Sejak tahun 68 Kita banyak kan belum lahir Bahkan mungkin orang tua kita Belum nikah Iya Bisa jadi Betul Jadi keinget ceritanya Apa itu Prito Prito Kok Prito Cheetos ya Cheetos yang flaming itu Flaming red Ya Dia dari Janitor ya di bawah Sampai akhirnya dia mendapat ide Untuk ngebuat Produk tersebut gitu Snack Snack di Amerika Ya beliau mungkin sama Ya dari bukan apa-apa Jadi bisa jadi Presiden komisaris Presiden komisaris itu chairman Salah satu yang tertinggi Di perusahaan ya Yang punya hak Suara paling tinggi gitu Jadi ya Keren gitu Jadi Ya keunggulan lainnya Kalau dari kita sih Kita anggap ini kayak Lebih untung Daripada beli obligasi Kita tetap sih Ada gitu Porsi yang kita beli obligasi ya Ya jadi Karena ada saham ini Loh Ini mah lebih dari obligasi gitu Ya Sebagian besar ya kita Belikanlah ini gitu Bukan berarti Hanya itu saham saya Sekarang nih Bukan hanya dua gitu Ya dengan Uang yang ada Ya kalau saya Lebih prefer Saham itu Ada lima Sampai tujuh Ya itu dengan Komposisi yang Beda-beda ya Ya kayak tim sepak bola aja Kan gak mungkin semuanya Messi Gak mungkin semuanya Ronaldo kan Jadi Harus ada yang begini 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 gitu Jadi ada tipe-tipenya Jadi kalaupun misalnya naik Gak semuanya naik Tapi ada yang naik Ada yang turun Jadi ketika naik Kita bisa jual Hasil profitnya ini Untuk beli yang ini Gitu Jadi kayak gitu lah Nah balik lagi Ke yang Yang satu lagi sih Perusahaan Sangat kecil ya Saat ini Tapi dia Ya produsen Satu-satunya gitu Di Indonesia Dan Surprisingly Disini ada Keluarganya Bang Ali Gitu almarhum Di perusahaan ini ya Ya walaupun Jumlah sahamnya Juga udah berkurang Tapi tetap ada Dan Partnernya adalah Keluarganya Ciputra Ya siapa yang gak tau Ciputra kan Walaupun udah almarhum juga Ya tapi Direktur utamanya Dulu kerja di BNP Paribas Kalau gak tau Coba cek aja BNP Paribas itu apa Sekarang dia jadi Direktur utama disitu Dan Dia juga jadi direksi Dan komisaris Di perusahaan Ciputra lainnya Kayak ada di JRPT Jaya Property Ada Dan sama gitu Soal produknya Ya karena produknya Dipake Dipakenya buat Bukan untuk Matengin buah ya Kayak yang di Stockbit bilang Itu lucu sih Ya itu cuman Salah satunya Dan padahal Padahal sebenarnya Itu malah berbahaya Sebenarnya mematangkan buah Dengan barang ini Itu bahaya sekali Ya dipakainya itu Lebih untuk Smelter Bukan Produk utama Di smelter juga Tapi Di smelter itu kan Salah satunya Ada misalnya Kadar Menurunkan Kadar Sulfur Ada mineral-mineral Tentu itu Kita harus menurunkan Sulfurnya Nah salah satu Agen Salah satu media Untuk Bisa menurunkan Kadar sulfur ini Adalah Barang ini Itulah yang sering dibeli Sama Perusahaan Antam Ya sebenarnya Teman-teman Kalau udah Udah Apa Udah ngeh Dengan Apa Sering Lihat dia punya posting Udah pasti tau lah Udah pasti tau sih Harusnya sih Waktu itu juga pernah Ada yang bilang Tiba-tiba Nge-WA Pas dia kan sempat naik Gitu kan Tak Udah sampai segini Jadi orang tuh Udah Udah tau Ini tuh Dipegang sama Marta Marta Invest disini Memang untuk invest Gitu Dan kita juga ya Maaf-maaf ya Gak Kayak tadi Di awal video Kita gak coba Meyakinkan kalian Untuk beli Ini kan pertanyaannya Apa yang kita akumulasi Jadi Bukan ngajak beli Malah yang tadi Saya balik lagi Itu pertanyaan Kalau saya ngajak jual Supaya untuk saya beli Itu boleh gak Dilarang gak Sama OJK Atau BEI Atau apa itu Dilarang gak Kalau memang gak dilarang Mulai besok tuh Kita akan bikin video Kayak gitu Supaya kalian jual Tebar fear kali ya Berita Apa Bahasa keren Tapi ngapain juga Capek banget Tebar-tebar fear Mending gue ngerokok Ngopi-ngopi lah Capek banget Yakinin orang Itu teman-teman Jadi kalau teman-teman Mau ngobrol-ngobrol Boleh Ke grup Nawar Sadis Chipset Disitu banyak teman-teman kita Dengan segala kelebihannya Masing-masing ya Yang juga tahu Bagaimana Kondisi di Lapangan Oke teman-teman Jangan lupa komen Yang banyak ya Thank you for watching Bye Bye